Kisah Robert Hansen, pembunuh berantai yang melepas korbannya ke hutan dan memburu mereka seperti binatang. Robert Christian Hansen adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat. Pada tahun 1980 hingga 1983, Hansel telah membunuh 21 orang di sekitar daerah Anchorage, negara bagian Alaska. Robert Hansen lahir di Esterville, Iowa pada tanggal 15 Februari 1939. Pada masa kecilnya, Hansel dideskripsikan sebagai pemuda yang pendiam dan penyendiri. Selain itu, ia juga mengalami pembulian yang cukup parah di sekolah. Ia sering diajak karena masalah jerawat dan kegagapannya. Robert Hansen adalah seorang pemburu yang memiliki kesenangan dalam mendekorasi rumahnya dengan berbagai macam, piala. Dari buruannya. Meskipun, dalam hobinya berburu, dia menyimpan rahasia kelam di mana dia tidak hanya memburu binatang. Pada 1970-an, Robert Hansen, diketahui memiliki kehidupan kedua sebagai pembunuh. Terlepas dari, sisi baik, yang dia jaga di kota, dia rupanya memiliki hobi untuk menculik orang, melepaskannya ke hutan dingin Alaska, dan memburu mereka layaknya binatang. Sepanjang tahun 70-an dan awal 80-an, Hansen menargetkan pekerja seks dan penari eksotis, untuk melakukan sebuah, permainan, bertahan hidup gila yang kemudian akan memberinya julukan sebagai pembunuh berantai, Butcherbaker. Masa kecil Hansen tidak mudah. Dia bekerja berjam-jam di toporoti keluarga sejak usia muda. Meskipun dia secara alami kidal, dia terpaksa menggunakan tangan kanannya dalam kehidupannya di toporoti. Sebagai seorang remaja, dia sangat pemalu, memiliki jerawat yang parah, dan diejek karena dia memiliki kebiasaan bicara gagap, anak laki-laki di sekolah mengolok-oloknya, dan gadis-gadis yang disukainya menolaknya. Dia juga sering digambarkan sebagai seorang penyendiri. Termasuk dalam, buangan sosial, ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan menekuni apapun yang dia anggap menarik. Seiring waktu, ia menjadi cukup ahli dalam berburu binatang dan terampil dalam kemampuan menjebak dan menembak hewan. Pada tahun 1957, ketika ia berusia 18 tahun, Robert Hansen diketahui bergabung dengan Angkatan Darat As, meskipun dalam barisan tentara cadangan. Dia kala itu masih memiliki hasrat untuk meninggalkan masa mudanya yang bermasalah dan mencoba meraih semacam pencapaian untuk dirinya sendiri. Untuk sementara, dia memang cukup bangga mengabdi sebagai tentara. Setelah menjalani satu tahun di kesatuan, ia pada akhirnya ditunjuk sebagai asisten instruktur latihan di Pocahontas, Iowa, dan bahkan menikahi seorang wanita muda yang ia temui di sana. Namun, terlepas dari kehidupannya yang relatif normal, ada sesuatu di dalam diri Hansen yang tidak bisa dideskripsikan. Itu adalah gejolak kemarahan yang entah bagaimana tumbuh dan menjadikannya memiliki rasa, tersingkirkan, dari masyarakat. Pada tahun 1960, pada usia 21 tahun, dia meyakinkan seorang karyawan tokoroti muda untuk membantunya membakar garasi bus sekolah. Aksi itu tidak membuahkan hasil yang baik, karena ketika Bocah itu kemudian mengaku, Hansen ditangkap. Tidak hanya itu karena istrinya kemudian diketahui menceraikannya, dan benar-benar meninggalkan Hansen sendiri di penjara. Hansen baru dibebaskan 20 bulan kemudian. Dalam kehidupan lanjutan yang luntang-lantung dan tidak jelas, dia sempat kembali di penjara beberapa kali lagi karena pencurian kecil-kecilan. Meskipun begitu, pada akhirnya dia berhasil menikah lagi dengan wanita lokal yang lain. Pada tahun 1967, ia dan istrinya diketahui pindah ke Ancorage, Alaska. Dia pindah ke komunitas kecil, memiliki dua anak dengan istrinya, dan menjalani rutinitas yang tenang. Dia sangat disukai oleh warga kota karena membuka toko roti kecil. Tapi sementara penduduk kota kebanyakan menganggap tukang roti adalah orang yang baik dan ramah. Ada semacam indikasi bahwa si Hansen ini bukanlah sosok yang baik-baik saja. Pada tahun 1972, ia ditangkap dua kali, sekali karena penculikan dan percobaan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga, dan sekali lagi karena memperkosa seorang pelacur. Tanpa diketahui pihak berwenang, pembunuhannya dimulai pada tahun 1973, kemungkinan didorong oleh kemampuannya untuk bebas setelah kejahatan awalnya. Tahun 1976 Hansen ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman lima tahun karena mencuri gergaji mesin. Namun, dia mengajukan banding atas hukuman itu dan pada akhirnya dibebaskan. Di titik ini, hobinya dalam memangsa penari telanjang dan pekerja seks sudah berjalan di balik layar. IMAJINASI GILAROP HANSEN Pada tahun 1983, lebih dari satu dekade setelah Hansen pindah ke Ancorage, seorang gadis 17 tahun bernama Cindy Paulson ditemukan berlari dengan panik di Sixth Avenue, bertelanjang kaki dan di Borgol. Setelah ditemukan oleh seorang sopir dan dibawa ke tempat yang aman, Paulson, seorang pelacur, menceritakan kisahnya kepada polisi. Dia menggambarkan bahwa dia disandera oleh seorang pria yang memborgolnya ke mobilnya, menahannya di bawah todongan senjata, dan membawanya ke rumahnya di mana dia merantai lehernya. Pria itu memperkosa dan meniksanya berulang kali, sebelum mencoba memuatnya ke pesawat dan membawanya ke sebuah kabing di lembah Matanuska Susitna, sekitar 35 mil sebelah utara Ancorage. Saat pria itu mempersiapkan pesawat untuk lepas landas, Paulson berhasil melarikan diri, meninggalkan sepatunya di belakang bak Cinderella. Robert Hansen sangat cocok dengan deskripsi penculik yang dijelaskan. Paulson bahkan menggambarkan kegagapan dari cara bicara pelaku, dan mengidentifikasi ciri-ciri pesawatnya. Robert Hansen pun pada akhirnya ditangkap. Meskipun penangkapan yang terjadi hanyalah penangkapan untuk klarifikasi saja. Ada sudut pandang yang tidak imbang kepada sang pembuat roti, yang cukup dan masih disukai masyarakat, dan sosok pelacur yang pekerjaannya dianggap tidak cukup terhormat. Dalam sebuah interogasi, Hansen mengaku bahwa dia memang menyewa jasa Paulson. Namun, pada suatu kesempatan, dia nampaknya kebablasan saat Paulson mematok harga jasa yang terlalu tinggi. Pada akhirnya, alibi tersebut diterima dengan maklum oleh polisi dan Robert Hansen pun dibebaskan dengan jaminan dari seorang teman. Beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, Alaska State Troopers tengah menyelidiki sebuah laporan kasus tentang hilangnya beberapa pekerja seks dan penari telanjang. Rumor yang mengatakan bahwa Robert Hansen, si tukang roti adalah, pemburu PSK, mengakibatkan tim penyidik memutuskan untuk mengunjungi properti Robert Hansen di Lembah Matanuska Susitna, berdasarkan pengakuan Simbi Paulson yang dulu sempat mengatakan bahwa dia akan dibawa ke sana. Ketika dua mayat ditemukan di Lembah Matanuska Susitna, bersama dengan selongsong peluru 223 di dekatnya, polisi langsung tidak meragukan bahwa Hansen, adalah tersangka utama, tapi polisi butuh bukti. Itulah yang kemudian menyat keterlibatan FBI dalam kasus ini. FBI, yang diwakili oleh seorang profiler bernama John Douglas, diketahi menyusun profil psikologi si pembunuh berdasarkan rincian kasus dan hasil forensik dari mayat yang ditemukan. Dia berteori bahwa, pembunuhnya adalah pemburu berpengalaman dengan harga diri rendah dan sejarah ditolak oleh wanita. Dan yap, semua ciri nampaknya sepenuhnya mengarah ke Robert Hansen. Pasca semuanya sudah dikonfirmasi, polisi segera memperoleh surat perintah untuk menggeledah pesawat, mobil, dan rumah Hansen. Apa yang mereka temukan, adalah kenyataan yang bahkan mengejutkan mereka sendiri. Kengerian yang dialami para korban Robert Hansen hampir terlalu mengerikan untuk dipercaya. Di Ancorage, Hansen adalah pemilik bisnis terhormat yang dikenal karena keahliannya sebagai pembuat roti. Meskipun tidak pernah melihat secara langsung, orang-orang juga tahu bahwa Hansen ini adalah seorang yang hobi dalam berburu. Dinding-dinding di rumahnya, diketahui didekorasi dengan banyak kepala binatang yang diawetkan. Hal tersebut adalah kenang-kenangan dari usahanya dalam berburu. Tetapi, yang tidak diketahui siapapun adalah, bahwa selama lebih dari satu dekade, Hansen rupanya juga telah mengumpulkan, piala, dari jenis pemburuan lain. Hansen menergetkan pekerja seks dan penari eksotis dari sekitar Ancorage. Dia akan menculik para wanita, sebelum kemudian mengemudi atau menerbangkan mereka dengan pesawat miliknya ke kabinnya di hutan Alaska yang terpencil. Jika para wanita tidak melakukan perlawanan, dia akan memperkosa mereka dan membawa mereka kembali ke kota, mengancam mereka untuk merahasiakan perbuatan Hansen sebelum kemudian dilepaskan. Sayangnya, bagi mereka yang memilih untuk melawan, nasib yang dialami akan lebih tragis dan mengerikan. Di hutan Belantara, lokasi favoritnya adalah di sepanjang sungai Knick, Robert Hansen akan membebaskan wanita yang diculiknya, sesaat, mereka mungkin berharap ada kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, saat mereka berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka, Hansen akan melacak mereka, meluangkan waktu, sebelum kemudian memburu mereka seperti binatang buruan. Berbekal pisau berburu dan senapan Ruger Mini 14 kaliber 223, dia akan menyiksa para wanita dengan pengejaran ini selama berjam-jam atau terkadang berhari-hari, sampai dia menemukan mangsanya dan menembak mereka seperti buruan. Titik X Kala menggeledah rumah Butcherbaker, polisi menemukan sebuah peta yang beberapa arianya sudah ditandai. Area tersebut ditandai dengan beberapa X kecil yang menunjukkan tempat pembunuhan dan pemakaman para korbannya. Beberapa tanda X cocok dengan tempat polisi menemukan mayat. Dan di dalam peta tersebut, ada 24 X yang tergambar. Terlebih lagi, dalam profil psikologi si pembunuh, John Douglas juga telah memperkirakan bahwa si pembunuh kemungkinan akan menyimpan suvenir dari mangsanya. Benar saja, di basement rumah Hansen, polisi menemukan setumpuk perhiasan, ditumpukan itu, ada kalung milik salah satu korban. Dihadapkan dengan bukti pada tahun 1984, Hansen mengaku telah membunuh 17 wanita dan memperkosa 30 wanita lainnya selama periode 12 tahun. Robert Hansen dijatuhi hukuman 461 tahun ditambah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada tahun 1984. Dia dipenjarak di pusat pemasyarakatan Spring Creek di Sewar, Alaska, di mana dia meninggal pada tahun 2014. Sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan, Bakar Butcher hanya pernah didakwa dengan 4 dari 17 pembunuhan yang diakui, beberapa orang bahkan percaya bahwa 24 tanda X yang ditemukan di peta Hansen, membuktikan bahwa Hansen benar-benar membunuh lebih dari 20 wanita. Sebagai imbalan atas pengurangan hukuman tersebut, Robert Hansen setuju untuk membantu polisi menemukan mayat-mayat yang tersisa. Meskipun sebagian besar mayat sudah ditemukan, sebagian lagi nampaknya akan terus menjadi rahasia Robert Hansen yang dia bawa ke liang kubur. Terima kasih telah menonton!